Hai Oke Brother disini kita punya bahan bonsai amplas putih Ficus Tintoria ya Amplas putih yang ada menggelap ini kalau di dunia masyarakat Ficus itu menyebutnya Ficus Tintoria Nah ini ini hasil tongkelan dulu ini masih saya ground masih kita ground ya jadi kita melakukan penggabungan-penggabungan cabang biar lebih besar ternyata mudah sekali untuk menyatunya ini banyak sekali yang saya gabung-gabungkan dan ini untuk gambiumnya udah hampir menutup dan kali ini kita belum apa ya kita belum update untuk pengolahannya dan tetapi kita akan mencoba melakukan pengolahan pada salah satu amplas putih yang lainnya ini hanya untuk intro saja ya ini untuk bonggolnya lumayan oke nah yang akan kita olah yaitu yang ini jadi ini amplas putih juga hasil tongkelan ada dua batang utama dulunya ya ini tumbuhnya udah bagus sih udah di ujung-ujung tetapi karena kita memerlukan pembangkalan pembokilan tentunya kita akan mencoba melakukan pemangkasan lagi oke kita akan cek lebih dekat dulu nah kalau kita lihat dari dekat ya jadi seperti ini ini banyak sekali tumbuhan liarnya kita masukkan dulu nah ini kan ada tunas disini tunas ini ada catang ini juga udah saya gabungkan udah mulai menyatu ini juga udah mulai menyatu kita akan pangkas disini ini untuk lengan pertama lengan pertama ini terusannya yang pertama kedua dan terusan jadi kita akan pangkas habis oke kita lihat kalian kan represent apa hasilnya hai 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 iíaING hai 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 modeling hai hai haiur hai 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 hai� ham Pharisee hai hai Nah ini tadi yang disini ya kita pangkas seperti ini dan ini yang disini ini kita juga pangkas ini kita juga pangkasih ini kita pangkasih ini kita pangkasih ini kita pangkasih jangan lupa kasih halep biar tidak infeksi biar lupanya cepat nutup meskipun ini masih kecil tapi ini adalah calon terusan ya jadi ini siapa tahu mau bertumbuh dengan bagus lalu jadi terusan ini untuk langan kedua dan ini untuk langan pertama ini kita gabungkan tiga cabang ya mudah-mudahan bertumbuhnya juga bagus nah kalau nanti nggak bagus ya kita ulang lagi dari awal atau malah tewas ini ada camur ini camur camur mushroom mantap nih kita lanjut lagi lagi brother ke bahan yang satunya lagi ini masih amlas putih juga eh eh roboh nih guys ya ini amlas putih juga ya Nah ini kalau ini kita cangkok nih ini juga udah lama nggak di bersihkan nah itu udah kita cangkok nih akarnya udah yahud sekali ini kita mau pangkas nah ini yang apa ya yang kita cangkok nih kita pangkas dulu ya akarnya udah ini guys udah apa ya namanya udah tembus ke bawah karena ini kita pakai tutup apa tutup botol jadi hasilnya aneh sekali hati- failure nah ini udah teatukan oke selamat menikmati nah ini disini sudah ada tunas ini untuk langan pertamanya nanti karena ini persinya kesana jadi ini untuk langan pertama ini langan kedua dan terusannya ya ini kita akan bersihkan jadi untuk pertunasannya kita bersihkan saja kita fokuskan ke ini ke tunas yang masih unyu-unyu itu nah jadi kita fokuskan ke tunas ini untuk langan pertama kedua dan terusannya masih tampak belum jelas ya meskipun pada belas tahun belum jelas karena ini masih kecil tapi mudah-mudahan saja hasilnya nanti oke nah ini untuk hasil jangkaukannya tadi ya ini sudah ada cabang-cabangnya ini untuk aman pertama dan ini untuk terusannya sayang sekali ini akarnya kepotong karena panjang-panjang jadi kita gergaji kepotong ya mudah-mudahan masih aman lah keren ini amlas putihnya guys oke jadi kita udah apa ya program 3 2 dan 2 yang itu cuman review aja amlas putih ya terima kasih sampai jumpa di video-video salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati